Kita beralih ke PONOROGO Bupati PONOROGO menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna DPRD PONOROGO Fraksi-fraksi DPRD sepakat untuk membentuk pansus LKPJ tahun anggaran 2021 itu DPRD Kabupaten PONOROGO menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati PONOROGO Tahun anggaran 2021 Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang paripurna gedung DPRD Poin-poin yang dimasukkan dalam LKPJ diantaranya yaitu capaian-capaian kinerja Lalu laporan pengelolaan keuangan yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan panitia khusus atau pansus LKPJ Bupati Mayoritas fraksi DPRD PONOROGO setuju atas pansus Dengan rincian 8 fraksi pansus, 2 fraksi tidak pansus, dan 1 fraksi abstain Masa kerja pansus yaitu selama 30 hari terhitung dari tanggal 21 Maret 2022 Karena yang pertama berdasarkan BP dengan peraturan DPRD, LKPJ ini Berdasarkan kesepakatan praksi dari 8 fraksi 6 fraksi sepakat untuk Bupati PONOROGO mengatakan bahwa pihaknya siap mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam sidang paripurna Termasuk adanya pembentukan pansus Bupati yakin anggaran di tahun 2021 digunakan secara akuntabel dan transparan Dari PONOROGO, Jawa Timur, Yanuar Perdana, Madu TV, Mewarkakan Terima kasih Terima kasih kepada seseorang Terima kasih